Mimis ini tuh lebih sering nongol ya, di tempat-tempat lapangan tembak atau di tempat-tempat lomba daripada di hutan atau mungkin di spot-spot berburu ya teman-teman Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Korea One Spot ya, jadi di episode kali ini kita akan mereview sebuah Mimis ini adalah saudara kembar dari KUS Doom yang dulu pernah kita review ya, linknya KUS Doom akan saya cantumkan di atas ini ini saudara kembar, kenapa saya bilang saudara kembar? karena mereka berdua ini punya spesifikasi yang sama ya teman-teman sama persis hanya beda bentuk dan model saja, bentuk-bentuk headnya ya atau bentuk kepala Mimisnya selebihnya sama mulai dari spesifikasi berat dan sebagainya sama untuk Mimis ini, ini namanya KUS Streamline ya teman-teman KUS Streamline, Mimis ini cukup mahal kalau misal kita bandingkan dengan Mimis-Mimis yang beredar di dunia ini berada di range harga kisaran Rp160 ribuan ke atas untuk satu kaleng ini dan ini cukup gampang ditemui karena di beberapa toko banyak yang jual offline, online pun juga bisa untuk saat ini pembelian Mimis online kita melalui Tokopedia sulit ya teman-teman karena kebanyakan di band jadi mungkin teman-teman bisa coba di BliBli atau mungkin di marketplace lain ya kalau ada pun Tokopedia pasti gak lama pasti di band lagi, di blokir lagi tokonya oke jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, Mimis ini tuh lebih banyak ditemui di lapangan tembak ya atau tempat-tempat kompetisi daripada tempat berburu karena ini termasuk Mimis-Mimis dengan performa yang tidak pernah mengecewakan teman-teman biasanya memang dipakai berburu, dipakai lomba, bench rest, ripost tuh rata-rata yang saya temui menggunakan Mimis ini ya baik yang DOM maupun streamline itu tergantung selera kalau menurut saya karena saya pernah menggunakan dua-duanya dan dua-duanya mantap ya Mimisnya sendiri kalengnya seperti ini ya teman-teman warnanya sama dengan warna emas ya, gold ini produksi dari China negeri tirai bambu disini kita bisa lihat ada produsennya ya yang Yuan Sport KIS, air gun pellets isinya 500 butir untuk satu kaleng bentuknya seperti ini jadi dia tidak DOM tapi lebih ke arah magnum ya teman-teman meruncing, agak meruncing disini tulisannya streamline, besar zuhai kyang Yuan Spot Goods co-limited ini perusahaan yang bikin, made in China terkera jelas sekali disini ya untuk berat dan spesifikasinya kalengnya informatif sekali beratnya 9,56 gram sama persis dengan KIS Doom kaliber 177 4,5 mm ini buat uklik mantap ya teman-teman saya tidak mengunggulkan suatu brand cuman memang KIS ini tidak pernah ada masalah ketika saya timbang juga beratnya konsisten mungkin ada toleransi sekitar 0,0, grain dan itu sangat kecil sekali, sangat minim mungkin untuk produksinya juga pada rapi ya untuk harga segini ya teman-teman untuk bagian luar kalau seperti ini tidak ada segel tidak ada apapun waktu saya beli ya jadi mungkin rata-rata seperti itu di belakang ini ada mungkin kode produksi kali ya 4,50 sudah kosong saya kurang paham ini apa oke langsung aja kita buka ya seperti ini ya teman-teman bentuk dari KIS Streamline ini mirip-mirip seperti rifle magnum atau mungkin oh ya jadi KIS ini dua-duanya ya yang Doom maupun Streamline ini ada produk dalam negerinya teman-teman mungkin teman-teman bisa cek link di atas ya ini jawara Gatot Kaca sama jawara Arjuna kalau tidak salah jadi versi murahnya ada di Indonesia kalau Streamline ini mirip jawara Arjuna ya kebetulan saya ada sampelnya enggak ya nanti saya cek ya jadi KIS Streamline itu bentuknya seperti ini teman-teman ujungnya agak meruncing ya seperti Mimis Magnum kepalanya dengan pengerjaan yang wuh istimewa teman-teman kinclong-kinclong Mimisnya jadi kebetulan ini ada sisa ya teman-teman sisa sampel dari jawara Arjuna karena seingat saya ini bentuknya mirip sekali tuh kan jadi sebelah kanan ini adalah jawara Arjuna dan sebelah kiri ini adalah KIS Doom kita bisa lihat bentuknya benar-benar mirip sekali tuh ya jadi teman-teman misal kalau beli KIS kemahalan teman-teman bisa beli ini ini murah sekali di bawah 10 ribu untuk satu kotak ini isinya dibawa isinya kurang lebih 50 butir ya lebih ya kayaknya cuman jawara Arjuna ini saya sempat timbang beberapa ada yang selisih beratnya cukup jauh kalau dibanding KIS cuman ya sosial lah teman-teman ada harga ada kualitas ya ya walaupun gak selalu seperti itu tapi kebanyakan ya seperti itu ya kembali ke selerah dan budget teman-teman mau pilih yang mana kita akan ambil beberapa sampel ya kita akan melihat lebih dekat lihat kan jadi bentuk mimisnya ini seperti ini teman-teman dia masih tergolong dome ya tapi tidak tidak terlalu pipih tapi lebih ke arah meruncing itu bagian belakang rocknya dalam ini dalam ya teman-teman ini adalah sodara kembar dari KIS dome untuk performa di uklik saya tidak terlalu berbeda antara dome dan streamline hanya mungkin menyesuaikan aja untuk powernya kalau untuk PCP saya saya belum menemukan akurasi yang pas karena mungkin ini terlalu ringan ya hanya 9,56 grand jadi mungkin lebih cocok di uklik tapi kalau teman-teman mau pakai di PCP bisa aja setting aja OP nya lagi atau mungkin powernya kecilin ya ini lebih asik di alur 12 ya teman-teman jadi ini adalah KIS streamline kalau teman-teman lagi cari referensi atau pengen tahu ya semoga video ini bisa bermanfaat oke kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya dadah kita jumpa lagi